non bisa di fiil mudore faalna non di fiil mudore yaf'ulna kemudian alif di fiil maddi faala fiil mudore yaf'ulani di fiil waw di fiil maddi faalu fiil mudore yaf'uluna dan sebagainya pokoknya kira-kira Imam Nuh Malik kira-kira berkata begini pokoknya setelah fiil ya harus ada fail kalau memang benar-benar ada ya itu failnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallih ala sayyidina muhammadin muhjin nufus salatan a'in nabiha ala jamin durus wa'ala alihi wa sallim amma ba'du sekarang kita akan mulai pengajian alfiah dari bab faal melanjutkan pengajian yang memang sehari-hari kita laksanakan di sini pertama faal faal itu yang pertama harus kalimat isim kalimat isim kemudian yang kedua fungsinya menjelaskan pelaku perbuatan jadi kalau ada sebuah kata kerja atau kata yang mengandung arti perbuatan itu untuk mengetahui faalnya itu gampangnya kalau bisa menjawab pertanyaan siapa atau apa kita ambil contoh yang memang ada di alfiah ata zaidun muniron wajhuhu ne'mal fata disini ada tiga kalimat yang menunjukkan kerja yang pertama ata datang maka untuk mencari failnya cari yang bisa menjawab pertanyaan siapa atau apa contoh di sini ata datang siapa yang datang atau apa yang datang ternyata zaid maka zaid fail muniron bersinar pertanyaannya apa atau siapa yang bersinar ternyata wajhuhu wajah zaid ni'mah baik sekali baik sekali apanya alfata seorang pemuda nah dalam kalimat ini maka zaidun wajhuhu dan alfata itu namanya fail karena dia menunjukkan pelaku perbuatan ata pelaku kerja ata pelaku kerja bersinar dan pelaku kerja baik itu namanya fail maka oleh karenanya tidak boleh tidak status fail itu harus ada jika ada fiil jadi jika ada fiil maka sesudahnya tidak boleh tidak harus ada fail jika ada fiil maka tidak boleh tidak sesudah fiil harus ada fail gak bisa ditawar dan hukum fail itu rofa marfu marfu secara umum atau boleh majrur biljarriza idih atau boleh dijirkan dengan huruf jir tambahan seperti misalnya huruf jir tambahan dalam wakafa billahi syahidan billahi ini fail haruf jalalah adalah fail itu huruf jir tambahan jadi wakafa billahi syahidan dan cukuplah siapa Allah syahidan sebagai saksi juga boleh dengar huruf jir min za'idah misalnya ma ja'ani tidak datang kepadaku illa maja'ani min ahadin ini 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 boleh huruf jir za'idah min ahadin maja'ah tidak datang nih padaku siapa min ahadin seorangpun ini fail ini huruf jir za'idah boleh dijirkan tapi secara umum tetap marfu tetap marfu fail itu tetap marfu itu secara umum kemudian fail ini fi'il ini yang mengharuskan ada fail sesudahnya itu ada dua macam yang pertama memang fi'il baik mustad mustad itu bisa ditasrif ada fi'il maddi ada isim failnya ada isim maf'ulnya ada fi'il lamarnya atau jamit seperti hanya fi'il maddi saja yang beramal seperti nikmah nikmah itu hanya fi'il maddi saja tidak ada fi'il modereknya seperti la'isah hanya fi'il maddi saja tidak bisa fi'il modereknya juga yang kedua tidak harus benar-benar berupa fi'il tapi boleh isim yang yakmalu amalal fi'li isim yang amalnya sama dengan fi'il itu butuh fail apa saja secara ringkas ada dua masdar dan isim sifat jadi dalam ata zaidun muniron wajuhu nikmal fatah itu sudah meliputi ini ata itu fi'il mustad nikmah itu fi'il jamit kemudian muniron itu isim yang yakmalu amalal fi'li berupa isim sifat isim sifat itu bisa isim fa'il sifat musyabbiha dan amalut tafdil itu butuh fa'il karena ini saya anggap kita semua sudah paham karena ini sudah alfiah jadi sudah secara dasar sudah ada baik itu dari jurnia atau dari imriti kemudian fa'il itu ada dua yang pertama zahir fa'il zahir fa'ilnya nyata fa'ilnya disebutkan dengan jelas siapa atau apa fa'il zahir ini ada yang sore nyata nyata memang kalimat isim nyata atau berupa mu'awal 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 ini saya golongkan kepada zahir sore itu contohnya ya ini ja'a atah za'idun datang siapa zahid zahid adalah fa'il zahir yang sore kenapa sore karena nyata-nyata kalimat isim nyata-nyata kalimat isim dan disebutkan dengan jelas siapa yang datang zahid kalau mu'awal itu misalnya ini contoh sore misalnya tajibu sholatu wajib apa sholat yang mu'awal itu ta'wil masdarnya yang menjadi fa'il contoh tajibu antusollia wajib antusollia ponapokotu asolat pasira sambian nah ini fa'il mu'awal namanya karena yang menjadi fa'il dari tajibu adalah ta'wil masdar dari antusollia itu namanya mu'awal awwala yu'awwilu ta'wilan yang kedua fa'il domir fa'il yang berupa isim domir atau kata ganti fa'il domir ini ada tiga ada mutasil ada mumfasil ada mustatir mutasil artinya bersambung dengan fiilnya mumfasil terpisah dari fiilnya mustatir tersimpan dalam fiilnya mutasil yang boleh jadi fa'il tentu adalah mutasil yang mahal rofa fi mahal lirof'in demikian pula mumfasil yang boleh jadi fa'il adalah domir mumfasil yang mahal rofa jadi huwa humahum hiya humahun naitu kemudian mustatir mesti rofa dada ceritanya mustatir tidak rofa humin domir rofa ima yastatiru semua domir mustatir mesti rofa kalau mutasil tidak semuanya rofa mufasil tidak semuanya mahal rofa namun mutasil yang mahal rofa itu misalnya ta' baik tahtih tuh na' kemudian kemudian alif kemudian waw kemudian non kemudian lagi ya ya sakinah ini hanya ada di fi il maddi nah hanya ada di fi il maddi alif bisa fi il maddi non bisa fi il maddi juga bisa ada di fi il mudari iya sakinah hanya ada di fi il mudari itu domir mutasil yang mahal rofa menjadi fa'il ya fi il mudari misalkan ya taf'alina kemudian non bisa di fi il mudari fa'alna non di fi il mudari ya fi il na' kemudian alif di fi il maddi fa'ala fi il mudari ya fi il waw di fi il maddi fa'alu fi il mudari ya fi iluna dan sebagainya ta hanya ada di fi il maddi ta fa'al ta atau fa'al ti atau fa'al tu nah hanya ada di fi il maddi ini semua namanya domir mutasil yang mahal rofa menjadi fa'il jadi untuk sementara itu dulu penjelasan awal introducing dari alfiah selanjutnya kita masukin pembacaan baiknya bismillahirrahmanirrahim faqalal musannifu alimamu muhammadu ibn malikin rahimahullahu ta'ala wa'ada alayna wa'afadhanamim barakatihi wasrarihi wa'nafahatihi wa'anwarihi wa'ulumihi wa'karamatihi fid darain amin Allahumma rinal haqaqaqa warazuknatiba'ah warinal batila batila warazuknatiba'ah bismillahirrahmanirrahim tining panika alfa'ilu panika bab anara ngakina fa'il alfa'ilu tining fa'il aladhi panikalafad kamar Nikmah sakusbekusah alfata pasirah pemuda Nikmah panikah sakusbekusah alfata pasirah pemuda Tegese huwah dining kak rozaid Jadi nikmah alfata itu komposisinya memang Lumrahnya ya bukan mesti Tapi lumrahnya itu menjadi Khabar muqaddam dari muqtada muakhar Jadi nikmah alfata huwah Itu komposisi standarnya Nikmah alfata huwah Jadi nikmah panikah sakusbekusah alfata pasirah pemuda Tegese huwah dining kak rozaid Jadi yang dimaksud dari bid ini adalah Fa'il adalah isim Yang menjelaskan pelaku perbuatan Dan hukumnya wajib dirofakkan Baik oleh fiil Baik oleh fiil Atau oleh isim yang beramal sebagaimana fiil Baik fiilnya itu mustab Atau jamit Jadi fiil baik mustab Atau jamit sama-sama butuh fa'il Seperti Dua lafad yang rofa' secara zahir Di dalam contoh Ata za'idun moniron wajhuhu ni'mal fata Jadi yang saya sampaikan tadi Dalam contoh ini sebenarnya ada tiga lafad yang berfungsi sebagai fa'il Yaitu za'idun Wajhuh Wajhuh Dan al-fata Cuma mengapa disini hanya disebut Marfu'ai atta Kemungkinannya Kenapa hanya disebut Dua lafad yang dirofakkan Padahal di dalam contoh ini ada tiga lafad yang rofa' Kemungkinannya Kemusunif hanya ingin menunjukkan Yang terlihat oleh kita rofa'nya Yakni yang tanda rofa'nya dengan Dommah zahiratun fi akhirihi Dalam hal ini memang ada dua Yaitu za'idun dan wajhuh Al-fata memang rofa' Tetapi tanda rofa'nya muqaddar alal alif Jadi kemungkinannya disitu Kenapa Kemusunif Al-imam Muhammad bin Malik Ibn Malik Menegaskan dua contoh Saja Padahal ada tiga fa'il Ini lebih menitikberatkan Kepada yang mudah dilihat Kondisi rofa'nya Yaitu Zaidun dan wajhuh Seperti itu Selanjutnya Al-Musannif berkata Wabadda fi'ilin fa'ilun fa'indohar Fahuwa wa'illa fadomiru nistatar Wabadda fi'ilin ben panikai selestaren kalimat fi'il Fa'ilun tining fa'il Titik Artinya apa? Setelah fi'il Tidak boleh Tidak wajib ada fa'il Yang kedua Pengertian dari kata-kata Wabadda fi'ilin fa'ilun Bahwa tidak ada sejarahnya Fa'il mendahului fi'ilnya Deda dengan muptadda dan khobar Kalau muptadda khobar Ada khobar mukoddam Ada muptadda makhor Tapi kalau fi'il Fa'il Komposisinya tetap seperti itu Fi'il di depan Fa'il di belakang Fa'il tidak boleh mendahului fi'il Walaupun secara pengertian bisa saja Contoh begini Komah Zaidun Komah berdiri Siapa? Zaidun Zaid Artinya Zaid berdiri Komposisi itu bisa dirubah Zaidun komah Tapi dalam pengertian sama saja Komah Zaidun dengan Zaidun komah Pengertiannya ya Zaid berdiri Cuma komposisi nahunya beda Kalau komah Zaidun Itu komposinya fi'il fa'il Kalau Zaidun di depan Zaidun tidak boleh jadi fa'il Karena fa'il harus setelah fi'il Harus setelah komah Maka kalau Zaidun di depan Zaidun komah Maka berarti Zaidun muptadda Komah adalah khobar Seperti itu Jadi sekali lagi Tidak bisa ditawar Fi'il butuh fa'il Fi'il butuh fa'il Kata teman-teman Fi'il aja butuh fa'il Kenapa lo enggak seperti itu Kemudian Pengertian yang kedua Wabak da fi'il ini Bahwa Posisi fa'il Harus berada setelah fi'il Fa'il zha'eroh Fa'il zha'eroh Maka mana bijelas Ponapa ka'ru'a fa'il Fahuwa Maka tining ka'ru'a fa'il Panikah Dha'kah Ka'adisa zha'eroh Fahuwa maka tining ka'ru'a fa'il Panikah Dha'kah Ka'adisa zha'eroh Maksudnya apa Pokoknya Kira-kira Imam Nur Malik Kira-kira berkata begini Pokoknya setelah fi'il Ya harus ada fa'il Kalau memang benar-benar ada Ya itu fa'ilnya Komah zha'edun Oh ternyata ada zha'ed Ya sudah itu fa'ilnya Fa'il dohir Jika tidak terlihat Tidak ada setelah fi'il fa'il Fa' maka tining fa'ila Dha'mirun Panikah Dha'mir Istatharoh Sekasen Penponapa Dha'mir Kalau setelah fi'il Kok tidak ada fa'il Maka berarti Ada fa'il Tetapi disimpan Tidak bisa Tidak ada Ada mesti Tetapi berupa Dha'mir Yang disimpan Sehingga Pengertiannya Jika setelah fi'il Itu ada fa'il Maka itulah fa'ilnya Tapi jika setelah fi'il Tidak ada fa'il Maka berarti Fa'ilnya Berupa domir Yang disimpan Di dalam fi'il tersebut Contoh Kum Kum Berdirilah Mana siapa yang disuruh Ini berarti ada domir Di dalam Yang tersimpan Seperti itu Itu Yang dimaksud Fahwa Apa yang dimaksud Wa ila Fadomirunis Tatar Wa ila Maka Manabihi pun Tan'ai Wa ilam Yadhur Fah Pakatining Fa'il Domirun Panikadomir Istatar Sekasim Penponapaka' Roa Domir Wa jerit Ila akhiri Wallahu'alamu Bisawab Semoga bermanfaat Wallahu'l-maffiq Ilaqomit-tariq Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Ilaqomit-tariq 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 Ilaqomit-tariq